Hai Assalamualaikum Halo Sobat Traveller jumpa lagi dengan saya di Cuneng Traveller kali ini saya akan mengajak sobat semua mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Bogor ya yaitu Sepili Resort and Camp ya Sepili Resort ini berada di Jalan Petran 3 Banjarasari Ciawi Kabupaten Bogor untuk jalannya ini jalannya gede ya jadi bisa dilalui bis dan kendaraan pribadi ya jadi jangan khawatir kalau kalian mau mengunjungi tempat ini menggunakan bis ya jalannya lebar sobat Hai di tempat wisata ini menyediakan glamping dan villa ya tapi disini tidak mengedih menyediakan eh camping ground sobat jadi disini hanya menyediakan glamping saja jadi kalau kalian mau berkunjung ke sini eh apakah boleh hanya berkunjung saja boleh jadi boleh berkunjung saja tanpa menginap pun boleh sobat nah oke kita sudah sampai ini untuk pintu gerbang masuknya untuk tiketnya itu Rp25.000 Sob ya untuk harga tiket parkir motor Rp5.000 mobil Rp10.000 area parkirnya enak sob disini indoor ya jadi motor kalian atau mobil kalian tidak kehujanan eh tempat parkirnya enak sobat nyaman suasananya juga sejuk Oke kita lanjut di sebelah kanan adalah pronopis ya sob ya kalian disini kalau mau nginap eh check-innya disini ya sob ya di sini ada penunjuk arahnya sob ya pertama kita kunjungi dulu Chinatown ya sob ya Nah di sebelah kanan ini adalah pila ya sob ya pilanya itu itu gede di depannya tuh ada kolam renang pribadinya sob ya di depannya tuh ada kolam renang pribadinya sob Hai pilanya enak Hai disini suasananya masih alami banget sob ya jadi masih terdengar suara-suara kicauan burung Hai nah ini nih pilanya namanya jasmin sob Hai pilanya gede banget Hai nah ini untuk kolam renang pribadi sambil santai berenang Hai enak sob di sini tuh banyak sekali kolam kolam ikan ya sob ya ikannya gede-gede Hai nah Chinatown itu seperti ini ngeocop tuh Hai rumahnya miring-miring hai 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 di sini banyak sekali support fotonya sob ya Hai tempatnya sangat bersih sekali untuk support fotonya juga banyak sob di sini sob nah di depan tuh juga ada ada support foto tuh Hai nah seperti ini pokoknya setiap foto tuh rata-rata itu ada ikannya sob ikannya juga bagus-bagus warna-warni Hai nah ini ada payung banyak banget ya sobnya nah ini adalah wahana-wahana yang ada di saya pilih saya pilih ya sob ya ya jangan dipakai ngeocop nah kalian bisa duduk santai di sini nih sob nih dipilih lingi ikan tempatnya enak sob ini gede-gede tuh suasananya masih alami banget sob kita lanjut kesana ya Hai tempatnya ini kurang lebih satu hektare lebih sob untuk tempat wisata ini memiliki luas satu hektare lebih ya Jadi ya walaupun luas kalian nggak akan terasa capek karena tempatnya sangat indah sob Nah untuk ngasih makan ikan itu disini kalian dikenakan 10.000 yang untuk beli satu top setelnya ini hai 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 buat kalian yang suka main bilyar disini juga disediakan meja bilyar ya sob ya Hai disini ada banyak meja bilyarnya disini juga disediakan untuk sewa beca dan motor listrik sob ya Hai untuk mobil listrik juga ada sob tuh kalian bisa muter-muter di area saya pilih ini disini juga ada kolam renang anak-anak sob jadi kolam renang ini sisi sebelah sananya itu kaca sob kolamnya nggak terlalu dalam nah ini untuk hotel-hotelnya ya sob ya untuk hotel-hotel bisa pilih ini hotelnya bersih tempatnya nyaman sob nah sob disini ada labirinnya ya kalian bisa bermain labirin disini sob Hai oke kita lanjut nah disini juga ada tempat jajanan dan juga resto ya sob ya di depan itu adalah ini ini skybridge ya sob ya jadi naik ke jembatan ini ini berbayar ya sob ya kalian bisa naik di bawahnya itu adalah area kolam pemancingan sob buat kalian yang suka memancing disini tempat memancing ya sob ya pokoknya hampir semua wahana disini ada sob Hai Oke kita coba naik ke atas skybridge nya di sini pionya kena sob tempatnya bagus Hai spot fotonya juga bagus sob hai 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 Nah itu untuk labirinnya Lumayan luas labirinnya Di sini juga ada pusat oleh-oleh ya sob, kalian bisa beli oleh-oleh disini Oleh-olehnya lumayan banyak sob disini Nah ini adalah area glempingnya sob Tempatnya terduh, jadi banyak pepohonan Walaupun panas dia gak kepanasan ya sob ya Karena di bawah pohon sob Tempatnya nyaman Malah disini agak dingin ya tempatnya Seperti fotonya keren-keren sob Asli Yuk lanjut Nah di depan itu adalah resto sob Nah ini adalah restonya Dan di sebelah sana tuh pilanya sob Ini untuk tempat santainya dan itu pila-pilanya ya sob ya Tempatnya enak sob Nah ini untuk pila-pilanya Nah ini untuk pila-pilanya Untuk taman depan pilanya tuh bersih banget sob Enak buat nongkrong Nah ini adalah musholah ya sob ya Musholahnya unik ya sob ya Jadi gayanya bangunannya kebangunan Cina sob musholahnya Dan di bawah sini ini adalah taman burung sob Jadi ini adalah koleksi-koleksi burung Nah ini adalah untuk water rebungnya Water rebungnya lumayan luas sob Dan di depan itu adalah rumah boneka sob Nah itu adalah rumah bonekanya Disini juga ada ETPnya sob Lahannya cukup luas Untuk treknya lumayan ya Lumayan panjang untuk ETPnya Nah ini disini ada lapangan apa nih sob nih Oh kayaknya ini untuk acara family gathering Kayak sejenisnya ya sob ya Karena disitu disediakan juga panggung tuh Nah disini juga ada pilanya ya sob ya Untuk pila ini Dua lantai ya sob ya Di depan situ juga ada tuh Untuk glamping-glampingnya Tempat glampingnya lumayan bagus sob Nyaman Jadi kayaknya kalau pun siang disini gak panas ya sob ya Cuacanya emang agak sedikit dingin ya Ini kalau malam bagus ya sob nih Ini ada lampunya tuh Terima kasih telah menonton